Hai Sase Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat peralatan dapur menjadi pinclong dengan baking soda. Sase Lovers di rumah punya baking soda berlebih. Daripada didiamkan terlalu lama dan menjadi kadar luasa, lebih baik kita manfaatkan yuk. Langsung kita lihat aja tipsnya. Yang pertama, panci dan wajan. Panci dan wajan jadi alat masak yang lempan dengan noda terbakar, baik di dalam atau di belakang panci dan wajan. Nah, kita bisa menggunakan baking soda untuk membersihkannya. Caranya mudah kok, taburkan saja baking soda di atas noda hitam tersebut dan gosok dengan spon pencuci piring. Pasti dalam seketika, noda hitam akan hilang dan alat masak jadi kembali seperti baru. Yang kedua, sendok dan garpu. Alat makan biasanya terbuat dari perak dan rentan berkarat. Biasanya itu karena termakan usia atau beroksidasi dengan udara. Coba rendam seluruh alat makan yang berkarat ke dalam air yang sudah dilarutkan dengan baking soda, garam, dan sedikit cuka. Diamkan selama beberapa menit atau sampai karatnya terlihat luntur. Kemudian, kita bisa mengelapnya sampai kering sebelum disimpan kembali. Yang ketiga, gelas. Noda teh dan kopi yang melingkari gelas memang kadang menyebalkan ya, apalagi kalau gelasnya berwarna putih. Nah, jangan buang dulu ya, karena kita juga bisa membersihkannya dengan baking soda. Tuang baking soda secukupnya pada gelas, kemudian tambahkan air sehingga berbentuk gelembung. Gosok perlahan noda pada gelas dengan spon. Larutan baking soda ini dijamin bikin gelas langsung kicong. Yang keempat, rak oven. Setelah sering digunakan, pasti rak oven akan membentuk kotoran hitam pada besinya. Di saat waktu luang, kita bisa membersihkannya dengan mudah lho. Pertama, copot rak oven, kemudian letakkan di waste apple. Semprotkan cuka, lalu taburkan baking soda secukupnya sebelum dituang air hangat. Diamkan selama 10 menit, kemudian gosok noda dengan spon. Yang kelima, talanan kayu. Nah, talanan kayu juga bisa jadi alat dapur yang sering digunakan. Akibatnya, kotoran dan bau bahan makanan tercampur jadi satu. Sebelum dicuci dengan sabun cuci piring, kita bisa menaburkan baking soda ke atasnya dan gosok perlahan. Dijamin, seluruh kotoran dan bau akan hilang dalam sekejap. Gimana, Sase Lovers? Ajaib banget kan? Jadi, jangan biarkan baking soda tersimpan tanpa fungsi ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!